Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Matius dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpahan mam berikut kepada murid-muridnya Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur Yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah satu dinar sehari Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi Dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar Katanya kepada mereka pergilah juga kamu ke kebun anggurku Dan aku akan memberimu apa yang pantas Lalu mereka pun pergi Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi Dan melakukan hal yang sama Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi Dan mendapati orang-orang lain pula Lalu katanya kepada mereka Mengapa kamu menganggur saja disini sepanjang hari Jawab mereka tidak ada orang yang mengupah kami Kata orang itu pergilah juga kamu ke kebun anggurku Ketika hari sudah malam Berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandurnya Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka Mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja Kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima Satu dinar Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama Mereka mengira akan mendapat lebih besar Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga Ketika menerimanya mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu katanya Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam Dan engkau menyamakan mereka dengan kami Yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas tarik matahari Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau Bukankah kita telah sepakat satu dinar sehari Ambillah bagianmu dan pergilah Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku Atau iri hatikah engkau Karena aku murah hati Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama Dan yang pertama akan menjadi yang terakhir Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudara yang dikasih Tuhan Kalau tadi saya katakan ketika kita mendengar bacaan-bacaan Pada hari Minggu Biasa ke-25 ini Kita semakin berusaha untuk mengenal rencana Allah Yang kadang-kadang kita tidak masuk dalam logika kita Tetapi saya rasa pesannya jelas Ini Yesus katakan sendiri dengan perumpamaan Kalau tadi di bagian bacaan Injil di bagian akhir Yesus sudah mengatakan dengan perumpamaan Pesan yang kita bawa hari ini Yesus bertanya Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati Dengan pertanyaan itu kita bisa merenung seminggu ke depan Maka kalau dengan demikian Yesus sudah mengatakan Renungan selesai Ya kan Tapi saudari-saudara yang dikasih Tuhan Perkataan Yesus ini sebenarnya sungguh manusiawi sekali Iri hatikah engkau Ini dosa yang paling seringkali muncul dalam hidup kita Iri hati Seperti para pekerja-pekerja ini Yang juga iri hati Tetapi sebelum merenungkan ini Saya ada kata keseliturgi singkat Yang juga mau mengungkapkan Situasi Dan permenungan ini Kalau saya pegang ini Ada yang tahu ini namanya apa? Si Si Bori Ini si Bori bukan si Bolang ini Si Bori itu tempat untuk membawa Kosti tubuh Kristus Nanti saya prodiakon itu pegang ini Untuk membagi komuni Ini seperti piala ya Tapi kalau si Bori ciri khasnya itu Dia ada tutupnya Ini kosong Si Bori itu ciri khasnya ada tutupnya Kalau gak ada tutupnya Dan bentuknya sama demikian Tapi gak ada tutupnya itu piala Yang buat anggur Kalau si Bori buat hosti Ini ada tutupnya Ini besar Bisa buat banyak Kira-kira muat 500-600 hosti Sekarang saya punya benda yang kedua Ada yang tahu ini apa? Apa? Tadi si Bori kenceng Si Bori ini apa? Ya Picsis Mungkin dari banyak kita Banyak yang gak tahu Atau baru pertama kali Lihat ini Itu apa Romo itu Ini bukan buat bedakan ini Bukan juga bukan Kompasnya Sherlock Holmes ini Tapi ini namanya Picsis Gunanya untuk apa? Sama untuk bawa hosti juga Ya paling ini muat Tiga lah Tiga sampai empat itu udah sesek nih Tadi 600-500 Ini cuma tiga dan empat Kalau saya tanya Si Bori sama Picsis Lebih suci mana? Sama aja Ini lebih besar loh Ini kecil Siapa yang lebih pilih Si Bori lebih suci? Syukur nih saya jebak loh ya Picsis juga Wah ini Lebih kecil Mungkin ada yang pilih Ah dalam hatinya Si Bori lah Romo Itu gede tuh Kalau Picsis kecil Romo ini Ah muatnya cuma sedikit Tapi jangan salah ini Waktu pandemi Jadi barang yang paling dicari Sedari-sedara Nah ini Saya mau Menggambarkan Merenungkan apa yang dimaksud Dengan perumpamaan ini Kadangkala kita jatuh Iri hati itu karena Membanding-bandingkan Ah Romo ini gede Ini kecil Ah Romo ini Lebih Udah kusam nih Romo Ini lebih mengkilat Dan lain sebagainya Kadangkala kita Membanding-bandingkan Padahal Yang dilakukan sama Membawa Dan memberikan Tubuh Kristus Kadangkala Kalau kita Jatuh pada Iri hati Kadangkala kita Jatuh pada Membanding-bandingkan Apakah Membandingkan Itu gak boleh Boleh Misalkan Kalau mau belanja Beli pakaian Atau beli Apa Kulkas Dan lain sebagainya Belanja Cek Oh di toko ini Segini Di online Segini Membandingkan It's okay Tapi kadangkala kita Jatuh kepada Membandingkan Diri kita Dengan yang lain Kalau gak Dimaknai Kalau gak Sungguh-sungguh Dapat Direnungkan Wah kita bisa Dosa berat loh itu Iri hati itu Dosa berat Karena apa Dari iri hati Kita bisa Melakukan dosa-dosa Lainnya Yang lebih Mengerikan Maka tadi Kalau kita Senantiasa Membandingkan Diri dengan Orang lain Seperti pekerja ini Yang membandingkan Dirinya yang Kerja dari pagi Dibandingkan Dengan mereka Yang bekerja Mulai jam lima Cuma satu jam Bekerja Kadangkala kita Membandingkan Dan sayang Sekali Perbandingannya Adalah Perbandingan Upah satu Dinar Kadangkala kita Juga demikian Dalam hidup kita Kadangkala Perbandingannya itu Apa yang bisa Kelihatan Kalau lihat Aduh romo bekti Ini kok jalan-jalan Terus Saya gak jalan-jalan Kelihatannya Kelihatannya Jalan-jalan Padahal itu Tugas berat Kalau saya Pergi itu Mewakili Bapak Uskup Di kepemudaan Yang gak gampang juga Atau kalau kita Lihat Wah Kok sahabat saya Ini udah Pergi kesana Kesini Oh kok dia Udah nongkrong Disana Oh kok dia Udah nonton Konser ini Kadangkala Membanding-bandingkan Oh dia udah Punya ini Punya mobil ini Rumahnya begini Sedari-sedara Kita jatuh Pada kadangkala Seperti pekerja ini Membandingkan Sesuatu yang kelihatan Ya memang Dapat diukur Paling mudah Satu dinar Tetapi apakah itu Maksud Tuhan Menurut Kalau Pejuang keadilan Mungkin ini gak adil Romo Gak adil itu Harusnya yang Bekerja lebih Lama Dari jam pagi Dari jam sembilan Itu dapatnya Lebih gede Romo Tergantung Bagaimana dia Berkontribusi Untuk bekerja Itu kalau Menurut Pejuang keadilan Tapi tadi Kita ingat Rencana Tuhan Itu Kehendak Tuhan Gak bisa Kita mudah pahami Juga dengan Logika manusia Saya rasa Gereja Yang Menghayati Betul Bacaan Injil Pada Hari ini Itu gereja Katolik Indonesia Saya rasa Kalau di luar negeri Ini mengenai Upah satu dinar Kalau di luar negeri Di Roma Di Eropa Misalkan Romo kepala itu Dapat tunjangan Kalau gak salah 3000 dolar Romo rekan Seperti saya ini Cuma dapat 1000 dolar Kalau di Filipina Juga gitu Romo kepala itu Ada tunjangannya Lebih besar Daripada Romo rekan Bapak ibu Saudara-saudara Anda tahu Hanya gereja Katolik Indonesia Yang Mengenerapkan Ini Mau jadi Pastur kepala Mau kerja jam 9 Mau kerja jam 5 Mau jadi Pastur rekan Mau jadi Bapak Uskup Di Jakarta itu Uang sakunya Kita sama Bapak Uskup Sama saya Uang sakunya Sama Jadi ya Selevel Dalam artian Kadang-kadang kita Jatuh pada Perbandingan itu Yang nampak Berkatnya Kok dia lebih besar Kok dia bisa Sukses Padahal saya Yang udah Berusaha Bekerja demikian Rupa Begini-gini aja Kok dia sih Yang didapat Diberkati Kok dia sih Yang dipilih Padahal saya Ini yang sering Pelayanan Padahal saya Ini yang sering Senantiasa Misa Harian Rajin deh Pokoknya Berdoa Sedangkala kita Jatuh pada Perbandingan itu Seperti pekerja juga Yang membandingkan Tapi Jauh Lebih dalam Dari itu Sebenarnya Yesus Mau mengatakan Apa Berkatnya Beda-beda Berkat kita Beda-beda Tapi Yang adil Yang Yesus Berikan Dengan Perumpamaan Kerajaan Allah ini Adalah Bahwa Kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Itu Terbuka Untuk kita Semua Pemilih Kebun Anggur ini Gak buka Lowongan Dia gak buka Lowongan Ayo siapa Yang punya CV Bagus Daftar Ke saya Lamar ke saya Supaya kerja Di kebun Anggur Enggak Diseritakan Pemilik Kebun Anggur Ini Mencari Pekerja Pekerja Mencari Pekerja Pekerja Dari pagi Jam 9 Jam 12 Jam 3 Jam 5 Dia mencari Keluar Pekerja Pekerja Dan semuanya Itu Diajak Dan diberikan Kesempatan Untuk Bekerja Di kebun Anggurnya Kita juga Demikian Sama Kebaikan Hati Tuhan Kemurahan Hati Tuhan Itu Sama Buat kita Semua Tapi Wujud Berkatnya Bisa Beda-beda Ketika kita Melihat orang lain Kelihatannya Oh dia Lebih bahagia Dia lebih Sukses Dia lebih Punya Banyak Duit Dan lain Sebagainya Kelihatannya Kita gak Tahu Perjuangannya Bagaimana Kita gak Tahu Betapa Dia Misalkan Harus Bergulat Di dalam Hatinya Untuk Menentukan Itu Sama Pekerja Ini Yang Dari Jam Pagi Ini Dia Cuma Melihat Waduh Saya Bekerja Di Panas Terik Tapi Dia gak Melihat Mereka Yang Bekerja Jam Tiga Jam Lima Betapa Gelisahnya Mereka Karena Dikatakan Hanya Satu Yang Menjawab Dan Ditanya Kenapa Kamu Masih Jam Segini Masih Nganggur Nganggur Mereka Jawab Dengan Lirih Tuhan Gak Ada Orang Yang Mau Mengupah Saya Gelisah Kalau Sampai Sore Mereka Mengalami Kegelisahan Dari Pagi Bingung Dari Pagi Cemas Saya Kerja Apa Hari ini Biar Bisa Makan Kadang Orang Melihat Yang Luaran Aja Tapi Kita Gak Lihat Perjuangan Gak Lihat Betapa Gelisahnya Hati Orang Situasi Hati Orang Saudari Saudara Hari Ini Kita Diajak Senantiasa Melihat Keburahan Kebaikan Hati Tuhan Tapi Syaratnya Apa Syaratnya Kita Bekerja Di Kebun Anggurnya Kita Mau Bekerja Di Kebun Anggurnya Pekerja Penganggur Ini Bisa Nolak Eh Ayo Kamu Daripada Nganggur Nganggur Kerja Di Kebun Anggur Saya Mereka Bisa Nolak Tuhan Kerjanya Gitu Berat Bisa Tapi Mereka Ketika Menerima Berkat Itu Kemuran Hati Tuhan Syaratnya Mereka Juga Mau Bekerja Mau Berjuang Mau Panas Panasan Mau Juga Masuk Mungkin Memetik Anggur Mungkin Juga Menggiling Anggur Dan lain Sebagainya Hari ini Kita Diingatkan Kehendak Allah Melampaui Logika Kita Melampaui Pola Pikir Kita Tapi Yang Pasti Adalah Kemurahan Hati Allah Itu Sama Buat Kita Semua Maka Saya ulang Lagi Perkataan Yesus Kepada Kita Semua Atau Iri hatika Engkau Karena Aku Murah Hati Kita Ning Sejenah Kita Tanggapi Sabda Tuhan Mari Kita Berdiri Kita Perbarui Iman Kepercayaan Kita Aku Percaya Akan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Dan Akan Yesus Kristus Putranya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Roh Kudus Dilahirkan Oleh Perawan Maria Yang Menderita Sengsara Dalam Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Wafat Dan Dimakamkan Yang Turun Ketempat Penantian Pada Hari Ketiga Bangkit Dari Antara Orang Mati Yang Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dari Dari Situ Ia Akan Datang Mengadili Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Akan Roh Kudus Gereja Katolik Yang Kudus Persekutuan Para Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Badan Kehidupan Kekal Amin Allah Bapak Memberikan Anugerah Dan Berkat Menurut Kehendaknya Yang Bebas Ia Mahabai Mengundang Kita Untuk Bekerja Senantiasa Maka Marilah Kita Berdoa Yang Mengabdikan Diri Kepada Tuhan Dan Injilnya Semoga Allah Bapak Memberkati Semua Warga Gereja Yang Mengabdikan Diri Kepadanya Dan Injil Dengan Segala Daya Keberanian Dan Kesetiaannya Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Para Karyawan Semoga Allah Bapak Menghibur Dan Memberkati Para Karyawan Yang Dengan Tekun Dan Penuh Pengabdian Melayani Keperluan Masyarakat Marilah Kita Mohon Kaburkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Orang Orang Sakit Dan Jompo Di Rumah Rumah Khusus Atau Rumah Mereka Sendiri Semoga Allah Bapak Yang Maha Kasih Menghibur Mereka Yang Sakit Dan Jompo Dengan Perawatan Yang Memadahi Dan Penuh Kasih Sayang Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Kita Di Sini Semoga Allah Bapak Yang Maha Bijaksana Membuka Hati Dan Pandangan Kami Sehingga Bersedia Dengan Tulus Hati Memberi Tempat Kepada Siapapun Di Tengah Kami Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Kami Bersyukur Atas Kelulusan Dari Perguruan Tinggi Dan Mohon Bimbingan Untuk Pekerjaan Syukur Atas Ulang Tahun Ariani Syukur Atas Ulang Tahun Ibu Monica Sepni Yang Ke 56 Mohon Kesembuhan Kepulihan Bapak Bayulus Kedamaian Dan Kerahiman Jiwa Bagi Bapak Inasius Yohanes Suharno Suryo Agustinus Adri Ari Siono Bapak Stefanus Martinus Tano Juwaryono Syukur Kepada Tuhan Atas Karunianya Dan Mohon Bimbingan Rokudus Untuk Seluruh Mat Baruki Pasar Minggu Alah Bapak Kami Di Surga Dengan Bantuan Rahmat Kami Selalu Ingin Berkembang Di Dalam Gereja Dan Kehendak Mu Sebab Dialah Tuhan Pengantara Kami Amin Tuhan 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 Terima kasih telah menonton 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 Agunglah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih dan 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 Atas Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Yang Yesus Engkau bersabda Kepada Terima kasih telah menonton